Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Admi Channel Kita mau jawab pertanyaan dari Pertanyaan dari teman-teman ya Yang pertama disini dari Eddodo Saputra 4779 Nanya mengenai cara droop agar tidak rontok Ketika penyemputan dengan air Itu yang dikomentari ya Jadi disini pertanyaannya Bang, waktu dari afdrup ke proses bikin film Baiknya nunggu kering banget afdrup screennya atau gimana Iya memang harus kering ya Jadi kita ketika afdrup nunggu kering Cara pengeringannya bisa pakai air dryer Bisa pakai dryer Atau juga bisa kita pakai kipas angin Kalau pakai kipas angin tentu Waktu keringnya itu lebih lama Kalau pakai air dryer Lebih cepat Cuman ya Kalau kipas angin kan Di rumah kita udah ada Jadi tinggal ditaruh aja kipas angin gitu kan Tidak perlu dibeli lagi Kalau air dryer tentu kita akan beli lagi Dan sebaiknya beli air dryer itu yang mahal ya sekalian aja ya Kalau yang murah-murah nanti seminggu pakai udah jebol gitu Jadi ya Waktu dari proses afdrup Ke proses bikin film Baiknya nunggu kering banget Ya bener-bener kering Kalau gak kering nanti Rusak Apa nya Bahan afdrupnya Itu dia Semoga bisa menjawab ini ya Menjawab pertanyaannya Kemudian Add para atlet Bang Ini penjelasan Itu sablon air Apa plastisol ya Ini sablon Basis minyak ya Ini dia Sablon basis minyak RN Basis minyak Bukan basis air Kemudian dari Add UD Ardiansyah Gimana Caranya mengatasi afdrukan yang susah rontok Ketika penemprotan Minta solusinya bang Kenapa kok Pas disemprot Itu susah rontoknya ya Itu karena Kita terlalu lama Yang pertama ya Yang pertama Kita terlalu lama proses Ini ya Pencahayaannya ya Terlalu lama proses pencahayaannya Jadi pas kita semprot Pakai air Itu Tidak tembus Tidak rontok Bagian Logonya yang mau kita Semprot itu Itu yang pertama Yang kedua Terlalu banyak Saisi taser Jadi Warna dari screen itu Terlalu Puning Cerah gitu Jadinya Kalau terlalu banyak Bagusnya karena yang hijau Ya Hijau Itu juga bisa menyebabkan Kita Ketika kita Di proton Pakai air itu Jadi Susah rontoknya Nah Solusinya Solusinya Kalau untuk pencampuran bremol Sudah ada di video sebelumnya Tinggal Ditonton aja ya Cara pencampuran Bremol dengan Susah tazernya yang Pas Ya Kemudian Yang kedua Untuk pencahayaannya Juga udah ada Ya Udah ada di Video sebelumnya Mengenai pencahayaan Kalau pakai Empat lampu Ya Lampu Elite ya LED ya LED ya Segini itu Gak panjang Paling sekitar 30 cm Itu Empat lampu Waktunya itu Selama 42 manit 40 detik Kalau biasanya Pakai kayak gitu Dia Beda Panjang lampu Beda juga Lama waktunya Banyak lampu Juga beda juga Lama waktu Penginarannya Tinggal teman-teman Menyesuaikan aja gitu Kalau misalkan Ketika disemprot Susah Ya udah dikurangin aja dulu Ya Kurangin aja Lama penginarannya Berarti coba lagi Sampai ketemu Kira-kira Lama waktunya itu yang Pas itu berapa Ya Itu memang kita sendiri Yang nyari gitu Kita gak bisa Berpatokan Di tempat A Di Youtube A katanya Lama waktunya Sekian Di Youtube B Lama waktunya Sekian Udah dicoba Tapi kok Gagal gitu ya Memang kayak gitu kadang Memang kita sendiri Yang Yang harus Coba-coba Dan coba terus Sampai menemukan Lama waktu Untuk Abdurkan ini ya Kayak gampang disemprot Nantinya Kemudian selanjutnya Dari Bang Ilham JR 14 21 Terima kasih Penjelasannya bang Oh ya sama-sama ya Semoga di bermanfaat Apa yang telah Di share di channel ini Ya Kali enggak ya Teman-teman yang baru belajar Nyablone Jadi tahu Apa-apa saja Kendalanya ketika Proses Sablon Kendalanya sih Nanti kalau udah lancar Pasti udah enak Kita Nyablone tuh ya Sekali buat Screen Buat film Udah gampang Ya kan Udah tahu Lama waktunya Penjelasannya Kira-kira takar Sisi Tizer Dengan bermanfaat Udah tahu Nyablone pun Nggak ada Nggak ada Bleber-bleber Enak aja gitu kan Cuman Untuk Mencapai ke situ itu Memang butuh Perjuangan Butuh ilmu Makanya sering-sering aja Bertanya ya Kalau enggak tahu Tanya Di kolom komentar ini Juga bisa teman-teman Tanyakan Langsung aja Nanti dibuatkan video Seperti ini Oke Mungkin hanya itu ya Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Kalau ada yang Mau ditanyakan Langsung aja kolom komentar Ya Udah jarang juga sih Bikin Video-video kayak gini Ya karena ada Kesibukan di channel Sebelah ya Channel sebelah lagi Baru monet Baru monetisasi Jadi Lebih ke channel sebelah Kalau channel ini Hanya sekedar berbagi aja Ya Hanya berbagi Untuk Teman-teman yang Mau belajar Sablon Ini real dari Pengalaman pribadi Untuk nyablon ini Setahu Saya ya Kalau ada yang Agak melenceng Dari pengalaman Teman-teman yang Mungkin berhasil juga Dalam nyablon Berbeda dengan Teknik yang Aku gunakan Bisa aja Di share Di kolom komentar Supaya kita Saling berbagi Intinya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Video kalian Semoga nampak Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you